Jangan kamu takut, aku adalah Itu Tuhan janji, biar ingatlah Itu pun beribu, kalau tak senang Lagipun beriku, bila engkau masukkan Hai tidak pernah, hai tidak pernah Lagi yang tinggalkan dikau Bahkan tiada pernah Hai tidak pernah Hai tidak pernah Lagi yang tinggalkan dikau Bahkan tiada pernah Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara Ada di awal Oktober hari ini Ternyata waktu cukup cepat berlalu ya Kita sudah memasuki bulan Oktober Dan sebentar lagi kita akan memasuki Masa Raya Advent Lalu Natal Tahun baru, sudah ganti tahun Nah Oktober ini biasanya kita merayakan Bulan keluarga Juga ulang tahun GKI Sangkerah Kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan Untuk kita boleh menyambut acara-acara besar ini Di dalam keberanian Bukan lagi ketakutan Sebab ketakutan itu Adalah salah satu upaya iblis Untuk menggoncang iman kita Kita akan terus mempunyai keberanian Yang datang dari Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau mengaruniakan hidup baru Pikiran baru, hati baru, iman yang baru Dan juga keberanian yang baru Untuk kami menjalani kehidupan Dalam kebenaran dan kekudusan Oleh karena itu Hapuskan segala rasa takut dan khawatir kami Hapuskan segala rasa kebimbangan kami Melalui firman yang akan kami baca dan renungkan Kami boleh sungguh dikuatkan Kami boleh sungguh bersyukur Karena mata Tuhan selalu melihat kami Dan pekerjaan Tuhan selalu kami rasakan Berfirmanlah ya Tuhan Supaya firmanmu ini menjadi kehidupan yang baru bagi kami Berkati hambamu Layakkan dia membaca Memberitakan firman kehidupan Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sesungguhnya Mata Tuhan tertuju Kepada mereka yang takut akan dia Kepada mereka yang berharap Akan kasih setianya Untuk melepaskan Untuk melepaskan jiwa mereka Daripada maut Dan memelihara hidup mereka Pada masa kelaparan Jiwa kita menanti nantikan Tuhan Dia lah penolong kita Dia lah penolong kita Dan perisai kita Ya Bapak ibu dan saudara-saudara Ada sepasang Anak kembar Sejenis ya Jadi ini dua-dua perempuan anak kembar ya Mereka baru berusia Tiga tahun Dan kebetulan video ini saya dapatkan Keluarga ini Keluarga ini bukan dari Indonesia Tapi tinggal di luar negeri yang ada saljunya Jadi peristiwanya itu Anak kembar ini Dengan baju tebal Yang dipersiapkan oleh ibunya Oleh ayahnya Mereka diperkenalkan dengan salju Lalu bermain-main dengan salju Nah ketika mereka baru menapak Wah seneng banget ya kembira Lalu berjalannya waktu Nah mereka Lupa toh bagaimana Tiba-tiba Yang satu tuh kepleset Nah Lalu dia segera menarik kembarannya Kembarannya kaget juga Lalu yang terjadi dua-dua jatuh Jatuh di salju Berguling-guling Jadi kebetulan posisinya itu agak menurun Mereka berdua berguling-guling Untung pakaian mereka cukup tebal Sehingga mereka tidak mengalami luka Baik di kepala Di tubuh Di kaki Di tangan Jadi bajunya bagus banget Itu tebal ya Cuma ya mereka Kaget Dan kemudian nangis Kaget dan nangis Lalu Ayah ibu segera datang Untuk memeluk Kembar ini Satu-satu dipeluk Ayah satu Ibu satu Dan kemudian mereka menenangkan Anak-anak yang sedang menangis ini Dikatakan oleh sang ayah Tidak usah takut Tidak usah nangis Tidak usah sedih Inilah pelajaran hidup Kamu sedang berjalan di atas Apa namanya Salju yang dingin Dan kamu belum terbiasa Oleh karena itu kamu terpeleset Tetapi kalau kamu mau latihan Latihan dan latihan Kamu akan menjadi pandai Apalagi Kamu tahu Kami Ayah dan ibumu tidak pernah Meninggalkan Kalian Mata kami Selalu Melihat kalian Lalu dengan cepat Kami akan Bergerak Seperti sekarang ini Kami menangkap Kalian Kami memeluk Kalian Kami Mencoba untuk menghibur Kalian Anak-anak itu diam Tidak langis lagi Menghapus air mata mereka Lalu mereka Mulai merengek-rengek Tapi kemudian Salah satu Dari si kembar itu Bertanya begini Kalau kami Main salju lagi Ya Nanti Jatuh lagi Gimana Lalu ibunya Menjawab Tidak apa-apa Yang penting Kami tetap Bersama kamu Sebab Orang belajar itu Harus berani Jatuh Jangan takut Kalau kamu Tidak pernah jatuh Kamu tidak pernah Belajar dengan baik Namanya Kamu selalu pegangan Kamu selalu ketakutan Kamu selalu bimbang Belajarlah Jangan takut Yang penting Kami berdua sebagai orangtuamu Ada selalu Didekat kamu Untuk menolong Lalu anak itu Tiba-tiba Melorot dari gedongan ibunya Dan kembaranya ikut Lalu mereka bergandengan tangan Main lagi Jalan lagi di atas salju Dengan tertawa Dengan gembira Eh jatuh lagi Tapi kali ini mereka tidak Nangis Mereka katakan Tidak apa-apa Kenapa? Karena jatuh itu Adalah salah satu bentuk belajar Supaya kita bisa lebih kuat Bisa lebih hati-hati Bisa lebih memilih jalan Lalu mereka berdiri Mereka mulai lihat Jalan yang tidak berlubang Di atas salju itu Tarik-tarikan Namanya kembar itu Kesini Kesini Mereka tertawa Jatuh lagi Jatuh lagi Tapi mereka tertawa Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Mereka sedang menjalani satu proses Dimana mereka yakin Kedua orang tua mereka selalu bersama dengan mereka Ketika mereka jatuh pertama Takut Mungkin rasanya kaget Lalu nangis Tapi ketika orang tuanya mengatakan Jangan takut Dengan jatuh itu Kamu belajar untuk menjadi kuat Pandai memilih jalan Pandai untuk bijak Dan sebagainya Mereka Memahami Dalam keterbatasan Tapi sungguh luar biasa Mereka tidak takut lagi Jatuh beberapa kali Tapi tertawa-tawa Sampai akhirnya mereka menjadi kuat Dan bisa memutari Permainan salju itu dengan baik Berhasil Dan dari situ Saya belajar Inilah makna kehidupan Dikatakan oleh firman Tuhan Sesungguhnya Mata Tuhan Tertuju kepada mereka Yang takut akan dia Kepada mereka Yang berharap Akan kasih setianya Untuk melepaskan jiwa mereka Daripada maut Dan memelihara hidup mereka Pada Masa kelaparan Jiwa kita Menanti-nantikan Tuhan Dia lah penolong kita Dan Perisai kita Mata Tuhan selalu melihat Bahkan bukan cuma matanya yang melihat Tetapi kehadiran Tuhan Menopang Menolong Menghiburkan Dia membuat kita terhibur Dia membuat kita kuat Dia membuat kita berharap lagi Dia membuat kita berani maju Oleh karena itu jangan takut di tengah kehidupan Jiwa kita ini boleh kita Kautkan Senantiasa pada Kebangkitan Yesus Kalau kita berpaut terus Pada kebangkitan Yesus Maka jiwa kita ini selalu dibangkitkan Selalu disegarkan Selalu dikuatkan Dan kita punya Kemampuan untuk terus menjalani kehidupan Artinya Kehidupan yang kita jalani Memang jatuh bangun Kadang-kadang kita terjatuh Entah itu Karena dosa Tidak setia pada keluarga Entah dosa karena tidak setia pada kejujuran Di tengah pekerjaan Tidak setia Dalam berbagai macam masalah Bisa juga Kita terjatuh dalam masalah-masalah lain Sangat banyak masalah Tetapi kemudian Kita tidak perlu Menangis berkepanjangan Yang penting adalah Yang penting adalah Kita mengalami pertobatan Seperti Kedua anak yang digendong Oleh orang tuanya Dinasehati Mereka berkata Ya Kami mau mencoba untuk berjalan Tetapi dengan hati-hati Dengan waspada Ketika mereka Jatuh kedua kali Mereka tidak nangis Tapi mereka Lebih berhati-hati lagi Jatuh tiga kali Malah tertawa Artinya Persoalan itu Tidak Tidak lagi membuat Mereka putus asa Kami memang punya kelemahan Tetapi Ketika kami Kami menghadapi Dengan keyakinan Mata orang tua Kami memandang Kami Dan kehadiran mereka Menguatkan kami Kami akan menghadapi Segala keterjatuhan Dengan Kekuatan Nah inilah Kekuatan Yang Tuhan Berikan juga Kepada umatnya Oleh karena itu Jangan kita takut Menjalani kehidupan Ada orang-orang Yang mengatakan Eh nanti ya Ada saatnya Dunia ini Kesulitan ekonomi Secara global Orang-orang miskin Sangat sengsara Orang-orang kaya Juga susah Karena mereka Tidak bisa Memakai uangnya Dengan bebas Ada macam-macam Hal yang tidak Terbayangkan Sekarang bisa terjadi Ada lagi Yang mengatakan Kita ini Sekarang digiring Untuk menjalani Kehidupan Serba Komputerisasi Nah Kalau sudah Komputerisasi Itu negara-negara Maju Yang akan meraih Keuntungan Karena Mereka akan Menjual Komputer itu Lalu yang tidak Bisa komputer Akan dianggap Bodoh dan Ketinggalan Lah saya saja Tidak bisa kok Tetapi jangan kemudian Kita menjadi takut sekali Menghadapi hari esok Karena ada waktu Untuk kita Terus belajar Ada waktu Untuk kita Terus maju Untuk terus menghadapi Kehidupan Bukan sekedar Belajar komputer Tetapi Belajar kehidupan Bahwa kesulitan Kesulitan adalah bagian Dari kehidupan Di tengah dunia Tidak perlu Kita hadapi Dengan ketakutan Yang luar biasa Sebab Tuhan Kita Lebih besar Dari segala Persoalan dunia Oleh Karena firman Tuhan Mengatakan Mata Tuhan selalu melihat Kepada orang yang Mengasihi dia Dengan sungguh Untuk apa Tuhan melihat Sama menteleng Gitu aja Ya tidak mungkin Tuhan melihat Untuk bersikap Bahkan sebelum Kita sampai tergeletak Tangan Tuhan Sudah menopang kita Sebelum kita Sempat teriak Dia sudah menggendong kita Sebelum kita Sempat nangis Dia sudah menghibur Kita kembali Dengan kekuatan baru Sehingga ketika Akhirnya kita jatuh Wah Untuk yang kedua kali Kita bilang Untungnya ada Tuhan Coba tidak Waduh Mumet aku Tapi aku bersyukur Tuhan itu sangat baik Aku tidak mengira Dulu jatuh pertama Sekarang jatuh kedua Aku bisa Menyelesaikannya dengan baik Mengatasinya dengan lebih baik Karena Aku tidak sendiri Jiwa kita ini Jangan selalu Dibuat takut Menghadapi kehidupan Tetapi dibuat berani Bersama dengan Tuhan Bukan berani Karena kita Tidak punya Tuhan Lalu sembarangan Bukan Wah itu keberaninan Atau kewanen Gitu ya Orang Jawa bilang Ada orang Naik motor Boncengan Lalu Apa Mendekati Yang lain Yang lagi Naik sepeda motor Tapi kemudian Dia sambil Baca HP Tiba-tiba HPnya disaut Itu terlalu berani Bisa saja motor Dia juga terjatuh Dan dipukuli orang banyak Ya risikonya tinggi Bukan seperti itu Keberanian Yang diharapkan oleh Tuhan Tetapi keberanian Untuk berjalan Dalam kehidupan ini Dengan Kejujuran Dengan Kekudusan Dengan Kebenaran Dengan cinta kasih Dengan Kelembutan hati Punya kekuatan Tapi hatinya lembut Tidak perlu pakai marah-marah Apalagi Misuh-misuh Tidak perlu Sebab masalah itu akan selesai Ketika kita selesaikan Dengan damai Penuh sukacita Mungkin orang yang diajak Masih marah Tetapi kita doakan Kita ajak dia Sampai bisa tersenyum Dan itulah penyelesaian yang baik Daripada disana marah Kita tersinggung Marah lagi Aduh Argumentasi Gebrak meja Aduh lehernya Sampai keluar Semua itu uratnya Lalu di luar Masih dilanjutkan Dengan tantang-tantangan Tidak membawa damai Tidak menyelesaikan persoalan Menang-menangan itu Sebab kita ini sudah Dimenangkan oleh Kristus Kita orang Orang yang sudah Dimenangkan Kita punya keberanian Menghadapi Berbagai macam Persoalan Apapun itu Kita beri Kita diberi Kekuatan Kita diberi hikmat Kita diberi Kemampuan Mata Tuhan melihat Pekerjaan Kehadiran Tuhan Selalu ada Dan oleh karena itu Kita boleh selalu Berpaut Kepadanya Dan ketika kita Berpaut Maka disitulah kita Bisa merasakan Hikmat yang turun Kekuatan yang turun Dan kita boleh Menikmati Kehidupan Walaupun Berat dan pahit Tapi dengan Tersenyum Dengan sukacita Damai sejahtera Karena kita punya Kekuatan Yang datang dari Kebangkitan Kristus Jangan takut Hadapi kehidupan Selamat berkarya Tuhan memberkati Firmanya Amin Mari kembali Kita berdoa Tuhan Yesus Ajarkan pada kami Untuk kami Berani Menjalani kehidupan Dengan lebih hati-hati Dengan lebih Waspada Tetapi dengan keberanian Yang kuat Yang datang Dari Tuhan Untuk menjaga Iman kami Tetap kudus Untuk menjaga Iman kami Tetap damai Iman kami Tetap Hidup dalam Kemuliaan Bagi Tuhan Suasana surga Yang ada dalam diri kami Yang menuntun kami Menikmati Kehidupan Dengan segala problematiknya Sebab problem Ia adalah bagian Dari kedewasaan Iman Dan Tuhan tidak Membiarkan kami Menyelesaikan sendiri Tetapi Tuhan Bersama dengan kami Kami mau bersyukur Untuk segala kebaikan Tuhan Mampukan kami Menjalani hari esok Dengan kekuatan baru Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bawar lagi Bapak Layu segenap Kebesaran dunia Tak pernah tetap Terlalu Tinggal tetap padamu Tak pernah terluru Tinggal tetap padamu Hai tidak Tidak pernah Hai tidak Pernah Hai tidak Pernah Lari ia tinggalkan jika Bahkan tiada pernah Hai tidak Hai tidak Pernah Hai tidak Pernah Hai tidak